Intro Sahabat Mutiara Indonesia kali ini adalah seorang pejuang hak perempuan. Hampir 19 tahun, ia membela kasus diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan. Dan kini ia menjabat sebagai Ketua Komisi Nasional Anti-Kekerasan Terhadap Perempuan Republik Indonesia. Saya Melisa Genesari akan mengajak pemirsa berbincang dengan Azriana Manalu dalam Mutiara Indonesia, Inspirasi Perempuan Indonesia. Halo Ibu Nana, apa kabar Bu? Halo Melisa, kabar baik, terima kasih. Dulu kan Ibu Nana lahirnya di Aceh ya, boleh diceritakan saat itu kondisinya waktu kecil seperti apa Ibu Nana? Masa kecil saya itu sebenarnya masa yang menyenangkan sekali ya. Beda dengan anak-anak sekarang yang ruang bermainnya lebih terbatas. Kalau saya masa kecil dulu, ruang bermain saya itu ya sebentang alam itu. Saya bisa bermain dimanapun seperti itu ya. Kalau kondisi perempuannya saat itu seperti apa, Bu Nana? Perempuan di Aceh saya hampir sama ya dengan perempuan di daerah lain di Indonesia. Di sana juga masyarakatnya hidup dalam budaya yang lebih mengutamakan laki-laki. Jadi karena laki-laki diberikan peran-peran oleh sistem sosialnya ya, laki-laki diberikan peran-peran di ruang publik, ditetapkan sebagai kepala rumah tangga, anak laki-laki itu cenderung dipersiapkan untuk menjalankan peran itu dari dia kecil. Dan perempuan, karena juga sepi tadi dikonstruksikan untuk menjalankan peran-peran domestik, lebih banyak berada di dalam rumah, anak-anak perempuan juga disiapkan untuk menjalankan peran gendernya di ranah domestik itu. Yang membuat situasi perempuan di Aceh menjadi lebih rumit dari perempuan lain di Indonesia, karena Aceh itu kan cukup lama menjadi daerah pemberlakuan operasi militer ya, jadi sejak 1989 operasi militer di sana sampai kemudian status daerah operasi militer itu dicabut pada tahun 1998, itu sangat banyak perempuan Aceh yang menjadi korban, menjadi korban dari operasi militer itu. Dan sekarang pun kita tahu situasi politik di Aceh belum sepenuhnya kondusif ya, jadi dalam situasi penerapan syariat Islam di Aceh seperti sekarang juga perempuan masih berhadapan dengan sejumlah tantangan dalam pemenuhan hak-hak konstitusionalnya sebagai perempuan. Nah, nanti kita ngobrol lagi ya Buna Naya mengenai pengalaman Buna Naya dari kecil, bagaimana di Aceh dulu sampai nanti melihat lingkung besar di Indonesia, sampai jadi ketua di Komnas Antikakerasan antara perempuan, nanti kita ngobrol lagi ya, tapi mungkin pemirsa ingin lihat kesaharian dari Buna Naya seperti apa. Kita lihat dalam tayangan berikutnya. Lahir dari daerah penuh konflik, mendorong Azriana Manalu berkecimpung dalam ranah hukum dengan menjadi advokat sekaligus aktivis perempuan. Tahun 1999, wanita berdarah Aceh ini mulai menangani isu kekerasan terhadap perempuan. Ia fokus pada kegiatan kemanusiaan dalam membantu pengungsi perempuan dan anak-anak pasca pencabutan daerah operasi militer di Aceh. Hampir 19 tahun membela kasus diskriminasi terhadap hak perempuan, membawa Azriana dipercayakan sebagai ketua Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap perempuan Republik Indonesia periode 2015 hingga 2019. Azriana Manalu, bersama rekan-rekannya dalam Komnas Perempuan, mengajak perempuan Indonesia untuk dapat memperjuangkan hak dan keadilan. Iya, tadi sudah lihat ya kesahariannya dari Ibu Azriana seperti apa. Saya tidak terlalu aktif di banyak kegiatan kampus ya, tidak terlalu aktif juga di banyak kegiatan kampus, tapi saya punya aktivitas-aktivitas yang menyenangkan dengan teman-teman sebaya saya gitu. Jadi, justru tidak mau merepotkan diri dengan aktivitas-aktivitas di kampus. Saya tertarik untuk masuk ke Fakultas Hukum. Waktu itu saya inginnya jadi hakim memang. Inginnya jadi hakim dan saya memilih untuk kuliah di Fakultas Hukum. Tapi kemudian mungkin karena saya sudah jadi advokat, menangani kasus-kasus pakai toga juga, tidak tahu ya, tapi memang kemudian saya memang sudah tidak terpikir lagi untuk menjadi hakim. Jadi, nyerempet dikit ya, tapi masih sama-sama di bidang hukum jadi pengacara kemudian. Tapi waktu itu awalnya bekerja di lembaga non-profit, kenapa begitu tuh? Iya, saya memulai aktivitas saya sebagai pengacara, sebagai advokat itu di Lembaga Bantuan Hukum. Waktu itu Lembaga Bantuan Hukum Iskandar Muda yang namanya di Loks Mali. Saya memilih LBH karena saya tahu LBH ini banyak menangani kasus-kasus, biasanya kan kasus-kasus yang pro bono ya, tidak berbayar, kasus-kasus orang-orang yang miskin seperti itu yang aksesnya terhadap keadilan gak mudah. Nah, menurut saya di lembaga seperti LBH saya akan bisa belajar banyak hal. Sebagai pengacara yang baru, saya butuh terpatar dengan banyak persoalan. Dengan banyak kasus yang berbeda. Dan waktu itu saya memutuskan memang untuk bergabung di LBH, ya masih sebagian besar ya, tidak apa ya, kasus-kasus yang tidak berbayar itu, itu banyak yang kemudian saya diminta untuk menangani beberapa di antaranya. Kasus itu ya, dan yang mulai banyak ini juga adalah advokasi tentang hak-hak perempuan. Kan ini sejak tahun 99. Ada ketertarikan sendiri yang terbangun karena banyak menangani kasus itu atau seperti apa, Bu, Nenak? Kalau 99 itu sebenarnya saya mulai meninggalkan aktivitas kepengacaraan saya. Tahun 98 saat status daerah operasi militer untuk Aceh dicabut, itu kan kemudian diikuti dengan konflik yang terus menerus ya. Jadi, institusi pemerintah termasuk pengadilan itu tidak bisa beraktivitas di sana. Waktu itu saya kemudian jadi lebih banyak beraktivitas dengan teman-teman saya yang mereka itu cukup lama sudah ya berkecimpung di lembaga-lembaga swadaya masyarakat. Jadi, saat itu saya ingat ada satu lembaga, lembaga perempuan di Aceh, mereka menghadapi kasus perempuan itu mengalami pelecehan seksual dari perangkat desanya. Nah, dan mereka tanya ke saya lebih ingin berkonsultasi dari sisi hukumnya. Jadi, itu awal pertama saya berkenalan dengan kawan-kawan yang bekerja untuk pemberdayaan perempuan. Nah, nanti kita bahas sih, kita ngobrol lebih lanjut nih mengenai kegiatan menjadi relawan ini yang juga mengantarkan Bu Nana nanti ke komisioner ini ya. Nanti kita ngobrol lagi ya. Yang mempunyai beragam pengalaman penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan di skala regional, Azriana kemudian dipercaya menangani kasus-kasus di skala nasional. Ia kemudian didapuk menjadi ketua Komnas Perempuan. Nanti kita akan lanjutkan lagi obrolannya. Jangan kemana-mana, tetap di Mutiara Indonesia, Inspirasi Perempuan Indonesia. Dan kembali lagi di Mutiara Indonesia, Pemirsa. Hari ini saya masih bersama dengan Ibu Azriana Manalu, Ketua Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan Republik Indonesia. Baik, Bu Nana, kita ngobrol lagi ya tadi. Selain jadi advokat, kemudian jadi relawan, karena memang situasinya saat itu ya, akhirnya bergabung jadi komisioner. Ini ceritanya seperti apa nih, Bu Nana? Saya pada masa di Aceh saat itu, menjadi relawan juga bergabung di LBH Apik Aceh, Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan. Saya membantu kawan-kawan di LBH Apik menangani sejumlah kasus. Pasca pemberlakuan syariat Islam di Aceh, itu kan perempuan di Aceh berhadapan dengan kerentanan baru, terutama kriminalisasi akibat dianggap melakukan pelanggaran terhadap kanun-kanun. Kanun itu perda ya, jadi kalau di Aceh itu disebut kanun terhadap peraturan daerah tentang syariat Islam. Nah, Komnas Perempuan ini institusi yang saat itu memberi perhatian cukup serius untuk pelanggaran HH Asosiasi Perempuan di Aceh. Nah, LBH Apik Aceh, dan juga tadi lembaga saya yang satunya lagi, Tim Relawan Perempuan untuk Kemanusiaan atau RPUK, itu mitranya Komnas Perempuan di Aceh. Jadi kegiatan mereka di Aceh, misalnya mereka membentuk jaring pemantauan. Kan Komnas Perempuan ini kalau melakukan pemantauan, dia didukung oleh mitra-mitranya di daerah pemantauan itu. Nah, lembaga saya ini anggota jaring pemantauannya Komnas Perempuan. Jadi, pemantauannya tentang Aceh itu saya banyak terlibat dalam pemantauan Komnas Perempuan tentang situasi pemenuhan HH Asasi Perempuan di Aceh. 2006 persisnya Komnas Perempuan Pergantian Komisioner dari periode sebelumnya, nah saya mencoba untuk ikut seleksi seperti itu. Jadi, saya ikut seleksi saat itu dan saya terpilih. Jadi, periode pertama saya di Komnas Perempuan itu sebagai anggota Komisi Paripurna itu tahun 2007 sampai dengan 2009. Waktu itu kan periode tugasnya 3 tahun. Nah, jadi 2007 sampai 2009, saya sebagai ketua subkomisi pengembangan sistem pemulihan di Komnas Perempuan. Jadi, waktu itu kami merancang beberapa sistem pemulihan baik untuk perempuan penyintas kekerasan juga untuk perempuan pembelah Asasi Manusia. Nah, 2010 masa tugas saya selesai di Komnas Perempuan, saya kembali ke Aceh. Bergabung dengan kawan-kawan saya di tim reloan perempuan untuk kemanusiaan dan saya banyak bekerja kemudian untuk pemberdayaan perempuan adat ya. Baik, tapi tadi di tahun 2015, kembali lagi jadi ketua Komnas Perempuan saat ini. Di kepemimpinan ibu, apa yang kemudian menjadi target-targetnya? Banyak apa ya, jadi kita kan masih berhadapan dengan banyak persoalan. Kalau kita bicara penghapusan kekerasan terhadap perempuan di Indonesia, kita perlu melihat dalam tiga sisi, tiga aspek. Ada persoalan budaya masyarakat yang harus diperbaiki supaya lebih menghargai hak-hak perempuan, tidak diskriminatif terhadap perempuan. Ada regulasi yang harus dihasilkan untuk menciptakan perubahan dan memberikan perlindungan kepada perempuan, terutama dari sisi hukum. Dan yang lain lagi, ada kapasitas aparat penegak hukum, penyelenggara negara yang harus dikuatkan. Nah, tentu Komnas Perempuan punya beberapa target untuk setiap aspek itu. Di aspek regulasi, kita berharap pada periode ini, jadi 2015 sampai 2019, rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual itu bisa disahkan. Karena kita tahu, kekerasan seksual ini berkembang sedemikian rupa dalam 15 tahun terakhir, tapi perangkat hukum kita tidak setara perkembangannya tidak seiring dengan kekerasan seksualnya sendiri. KUHP sangat terbatas mengenali kekerasan seksual. Dan itu kemudian yang menyebabkan banyak kasus kekerasan seksual tidak bisa diproses hukum karena akan terhambat dengan pembuktian. Yang kemudian, kalaupun dia dilaporkan ke polisi, dia kemudian tidak bisa ditindaklanjuti karena tidak bisa memenuhi kriteria-kriteria. Dan juga tidak dikenal. Jadi, kejahatan itu tidak dikenal oleh hukum pidana kita. Sehingga pendegak hukum, polisi juga kesulitan untuk menindaklanjuti kasus itu. Akhirnya, proses hukumnya dihentikan, pelaku kemudian bisa bebas dari jeratan hukum, perempuannya malah kemudian mendapat penghakiman-penghakiman dari masyarakat. Itu salah satu kenapa kita butuh regulasi. Saat ini kami sedang membangun sistem peradilan pidana terpadu untuk penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan. Jadi, ini sebuah sistem yang melihat kerentanan-kerentanan, hambatan-hambatan yang dialami perempuan ketika berhadapan dengan hukum. Dan kita mencoba membangun satu sistem keterpaduannya. Jadi, kalau Mahkamah Agung sudah melahirkan Peraturan Mahkamah Agung No. 3 tahun 2017 tentang perempuan apa, tata cara pedoman, tata cara penanganan perempuan berhadapan dengan hukum, kita berharap nanti peraturan itu akan memudahkan sistem peradilan pidana terpadu dalam penanganan kasus kekerasan tata perempuan ini berjalan. Kekerasan seperti apa sih, Bu, yang saat ini semakin berkembang, semakin banyak, terutama di era digital, karena sekarang kan juga jadi berkembang lebih banyak. Kekerasan bentuknya yang seperti apa sih. Ya, itu yang tadi saya sebut kekerasan seksual. Jadi, kekerasan seksual ini kan dia sangat spesifik menyasar perempuannya karena budaya masyarakat tadi yang masih melihat perempuan itu sebagai objek. Seperti itu. Nah, kekerasan seksual ini perkembangannya sangat cepat. Tapi, daya tanggap, daya respon, dan sistem penjagaan yang disediakan oleh negara itu nggak seimbang, nggak seiring dengan perkembangan kejahatannya sendiri. Misalnya, pelecehan seksual saja kita katakan, kita tahu ini kasus banyak sekali terjadi di mana-mana, di transportasi umum, di tempat kerja, dan sebagainya. Tapi kan pelecehan seksual ini tidak dikenali oleh KUHP. Ada pencabulan yang dia punya unsur-unsur tertentu yang harus bisa dipendingi untuk bisa diproses hukum. Salah satunya itu harus ada kontak fisik. Kita tahu pelecehan seksual tidak semuanya pakai kontak fisik. Lewat internet tidak ada kontak fisik. Yang verbal tidak ada kontak fisik. Tapi itu dampaknya buat korban sama buruknya dengan ada kontak fisik. Tapi korban-korban pelecehan seksual yang tidak dalam kontak fisik ini tidak bisa mengakses keadilan. Kan tadi tidak dikenali di dalam kita. Karena tidak dikenali. Jadi kalau mereka melapor juga ke pulih dan pakai pasal yang mana. Tidak ada. Kemudian ya, baik. Nanti ke depannya kita tentunya tadi membahas ya bagaimana regulasi tadi jadi kunci yang penting untuk penanganannya. Nanti kita bahas usaha ini ya Bu Nana. Tapi kita harus jadah kembali. Tahun 2018 menjadi momentum 20 tahun perjalanan reformasi isu konflik kekerasan. Azriana Manalu bersama dengan rekan-rekan di Komnas Perempuan pun membuat kajian kebijakan penyikapan konflik. Nanti kita akan bahas lengkapnya lebih lanjut lagi. Jangan kemana-mana tetap di Mutiara Indonesia Inspirasi Perempuan Indonesia. Anda kembali lagi di Mutiara Indonesia Pemirsa. Masih ada bersama dengan saya Ibu Azriana Manalu tentunya sahabat saya yang luar biasa ya. Ibu ya baik Bu Nana kita ngobrol lagi. Tadi ada tiga aspek kemudian yang menjadi target di kepemimpinan Ibu Nana. Salah satunya tentunya yang didukung tadi dari regulasinya. Ini ada juga kajian kebijakan penyikapan konflik ini seperti apa Bu Nana? Kajian ini kita lakukan untuk sebenarnya itu dalam rangka memperingati 20 tahun reformasi di Indonesia. Reformasi kita ini kan dihantarkan oleh peristiwa, oleh konflik juga tragedi Mei 98. Jadi waktu itu kami ingin kita punya satu pengetahuan tentang bagaimana penanganan konflik ini berdampak pada penjagaan konflik berulang. Seperti itu. Jadi kami melakukan kajian dari kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dalam 20 tahun untuk menyikapi konflik di berbagai konteks ya. Baik itu konflik bersenjata, konflik sosial, maupun konflik sumber daya alam seperti itu. Jadi kajian ini sebenarnya untuk menemukan pola-pola penanganan selama 20 tahun dan apa dampaknya terhadap penjagaan konflik berulang. Tadi sebelumnya Bu Nana juga bilang antara kasus kekerasan dengan regulasinya ini tidak terkejar begitu ya. Kita bisa bilang Indonesia darurat kekerasan seksual Kalau darurat kekerasan seksual pemerintah sudah mendeklir ya Indonesia darurat kekerasan seksual itu setahu saya dari 2 tahun yang lalu. Jadi pernyataan tentang kedaruratan itu tidak diikuti dengan langkah cepat dan tegas untuk mengatasi apa untuk menangani persoalannya. Jadi misalnya kalau mau pakai definisi perkosaan di KUHP masih sudah sangat ketinggalan usang ya. Jadi perkosaan di KUHP itu batasannya sangat batasan perkosaan itu sangat terbatas tidak bisa lagi menjangkau perkembangan tindakan perkosaannya sendiri. Tapi kita tidak melihat upaya yang cukup serius untuk memperbaiki situasi itu. Misalnya hanya kalau sudah ada anak yang memperkosa kita langsung menyalahkan soal ini akibat anak terpapar pornografi yang salah pornografinya. Tapi bagaimana dengan sistem pendidikan kita? Jadi harusnya itu juga kompleks sekali persoalannya karena itulah kita melihat Indonesia darurat kekerasan seksual ini seharusnya jangan hanya slogan tapi juga harus tercermin dalam program-programnya pemerintah termasuk juga dalam dukungannya terhadap lahirnya undang-undang penghabusan kekerasan seksual. Tadi target ini menjadi target dari kepemimpinan gunanya sebenarnya tapi kalau Pak Mirsa boleh tahu seberapa lama sibut perjalanan sebuah kebijakan ini untuk bisa sampai digolkan begitu ada harapan seperti apa yang bisa didapatkan oleh Pak Mirsa? Kebijakan itu cepat tidaknya dia disahkan itu tergantung dari kebijakannya sendiri apa proses politik yang dibangun seperti apa dan juga ruang untuk partisipasi masyarakatnya ketika rancangan kebijakan ini disiapkan itu seperti apa nah rancangan undang-undang penghabusan kekerasan seksual draftnya itu lahir dari Komnas Perempuan kami melakukan kajian untuk menghasilkan naskah akademik penelitian kajian untuk melahirkan naskah akademik memperlihatkan bagaimana rancangan undang-undang penghabusan kekerasan seksual itu satu hal yang sudah sangat diperlukan sekarang dari naskah akademik itu kemudian kita merumuskan draft draft dari undang-undangnya sendiri draft itu sudah selesai cukup tebal karena kita ingin mengatur sampai hukum acara di dalamnya juga karena kita tahu hukum acara pidana yang ada sekarang itu sulit sekali untuk memberi apa sulit memberi perlindungan bagi hak-hak dari korban kekerasan seksual hukum acara pidana kita mengatur hak-hak tersangka jadi hak-hak pelaku sementara korban kekerasan seksual sendiri dia butuh perlindungan karena dia rentan dikriminalkan akibat dia melaporkan kekerasan seksual yang dialami kemudian dia rentan stigma dan banyak kerentanan lainnya draf ini kami serahkan ke pimpinan DPR RI kemudian itu diterima oleh mereka dan kemudian digunakan untuk mengajukan hak inisiatif jadi RUU penghapusan kekerasan seksual ini hak inisiatifnya DPR RI yang drafnya disiapkan oleh Komnas Perempuan bersama jaringannya oleh pemerintah itu 100 pasal di angkas dari draf itu termasuk hal-hal yang sangat prinsip misalnya tadi ya soal bab yang mengatur tentang hak korban perlindungan hak korban itu dihilangkan yang mengatur pemulihan itu dihilangkan jadi sekarang kita masih terus berdiskusi dengan pemerintah untuk memberikan pemahaman harapan kita pemahaman tentang sembilan bentuk tindak kekerasan seksual ini bisa diterima bisa terbangun di pemerintah bisa diterima dan kemudian disahkan sebagai tindak pidana kekerasan seksual baik yang menjadi penting juga ini adalah ketika menjadi korban kita harus tahu kemana melapornya apa tindakan yang harus kita lakukan ada informasi apa yang bisa dibagikan ke pemirsa kalau menjadi korban ini harus mengandungnya seperti apa ya kalau kita mengalami kekerasan seksual yang pertama memang kita tidak boleh diam jadi kekerasan seksual itu itu kejahatan yang harus diungkapkan supaya pelakunya bisa dimintai pertanggung jawaban hukum dan korbannya bisa mendapatkan pemulihan dan kemudian datangi lembaga-lembaga yang bisa memberikan pendampingnya bantuan nah kalau kemudian kita butuh apa kasus kita ini harus dibawa kerana hukum kita bisa minta kepada lembaga pendamping itu untuk membantu mendampingi kita melaporkan kasus kekerasan seksual kita doakan tadi kebijakan yang sedang dimajukan ini bisa betul-betul segera goal supaya banyak perempuan banyak pihak yang bisa terbantu dengan adanya kebijakan ini terima kasih banyak terima kasih terima kasih juga untuk doanya baik terima kasih juga bagi anda pemirsa yang sudah menyaksikan episode kami hari ini semoga tadi bisa menjadi inspirasi bagi anda jangan lupa untuk tetap saksikan kisah-kisah inspiratif lainnya tentunya hanya di Mutiara Indonesia inspirasi perempuan Indonesia hanya di DAI TV sampai jumpa terima kasih